boleh di paha boleh di sini yang penting dia di posisi di ada dagingnya lain seperti gudik lebih mudah dan lebih simpel lebih ini nah sini nih nah ini kulit ini di atas apa namanya di sini lah ini lokasi belikat nah ini kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ternak dimanapun anda berada berjumpa kembali di kandangnya Kang Rojak nah sobat seterah kali ini saya akan memberikan bagaimana cara penyuntikan kambing nanti kita tanya sama beliau Kang Rojak yang sudah berpengalaman dalam hal penyuntikan entah itu gudik entah itu pemberian vitamin itu akan berbeda ya makanya perlu kehatian disana itu kalau kita salah itu kayak kayaknya bisa mengakibatkan apa kan lumpuh bisa enggak kalau salah ini enggak enggak tapi saya pernah lho Kang kalau yang apa itu itu ada lagi jenisnya ya nggak usah disebut nanti tinggal ini nah nanti kita penyuntikan ini penyuntikan apa ini Kang ini mau penyuntikan B komplek vitamin vitamin biar nafsu makan badannya stabil karena apalagi ini ada subscriber yang jauh dari Gunung Madu Gunung Madu ya kebetulan subscribernya Miss One channel ini mau ngambil kambing di tempat saya ini disini langsung berapa ekor ini Alhamdulillah ini keluar 15 ekor 15 ekor ya 15 ekor habis gak nanti kan enggak apa masih 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 banyak ya banyak ini yang hamil-hamil masih yang kecil-kecil ini pada keluar lagi nih jadi nanti yang kecil-kecil bisa dioper dipindahkan ke ruang yang sudah kosong nanti Oke mungkin mau di suntikan ya ini untuk penyuntikan eh daripada vitamin nah ini vitamin kalau vitamin kita enggak mesti harus di satu titik boleh di paha boleh di sini yang penting dia di posisi di ada dagingnya dagingnya lain seperti gudik kalau vitamin bisa di seluruh lokasi bisa di leher yang penting ada dagingnya nah ini sakit ini kan ya enggak 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 ya enggak karena ini khusus vitamin yang tidak mengakibatkan rasa sakit ke hewan berarti beda ya sama beda kalau ada kalau sakit tetap kambing juga berreaksi dia reaksi ngomber pasti ini kan ada di aturannya memang dia tidak mengakibatkan rasa sakit ini B komplek ini berapa milikang ini yang berapa mili enggak itu tadi dosis-dosis pakai 1,5 1 setengah 1,5 mili yang penting rutin karena kita harus mengukur juga dari bobot badan bobot badan ya ini kalau ini umuran segini 1,5 ya kalau yang udah dewasa lah tuh 1,5 atau 1 mili karena ini mau perjalanan jauh nih yang kambing agak kondisi ini abangnya yang dari gunung madu lampung tengah bilang aduh ini pemula peternak pemula nah ini untuk kambing-kambing segini pakai saya 1 mili saja yang segini 1 mili 1 mili aja ini betina ini petina yang mau dimuat nanti nih Kang ya apa sekalian langsung dibopong sana ya saat-saat ya jauh randu di atas Rambon dari sebelah sini nih nah kalau misalnya ini Kang apa nanti kalau misalnya penyuntikan gudik gudik nah ini gudik kalau penyuntikan gudik kita di biasanya di telinga di daun kuping nah di pangkal di pangkal telinga nah di pangkal telinga sini ini lebih lebih mudah dan lebih simple lebih ini nah disini nih nah ini kulit ini jadi dia masukin dari atas sini dari atas suntikannya jadi dia kan lebih enak kulitnya lebih tipis lebih tipis jadikan kalau suntik gudik itu di atas daging di bawah kulit di bawah kulit ya cara menyuntiknya gitu beda sama yang beda dengan yang vitamin untuk kalau kudik kalau obat cacing yang obat cacing ya sama aja sama 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 kayak obat kudik Iya sama berarti yang ke daging itu cuman yang vitamin vitamin sama yang kalau kami sakit kami sakit seperti kambing daging yang sakit itu di daging karena kalau obat ini enggak mengandung rasa sakit dia jadi dia tenang kalau lain kalau obat gudik obat coba cacing dia mau ini rasa sakit kalau gudik sama sakit amat gudik sama cacing sakit um ngebobat rasa sakit dia spontan dia akan teriak maka jangan heran kalau untuk nyuntik yang gudik atau yang cacing tuh kambing tuh teriak spontan tapi enggak lama sih efeknya paling satu satu menit lah kenapa saya biasa di leher kalau saya di leher tuh lebih lebih enak cara nyuntiknya kalau di kaki kadang dia nggak mau diem kalau misalnya ini untuk gudik gudik itu dosinya sama dosisnya tergantung bobot badan tergantung bobot badan kambing dia kalau untuk kambing umuran 7 bulan 8 bulan itu pakai yang satu mili satu mili kalau yang udah besar tuh pakai yang dua mili kalau obat cacingnya apa biasanya menggunakan apakah saya pakai formaktin formaktin ya karena pro-formaktin itu banyak mengandung beberapa unsur hanya tidak hanya gudik tetapi kutu cacing segala macem itu dia akan apa dibasmi kalau nafsu nafsu makan nafsu makan bisa ya iya kalau nafsu makan ini yang komplek ini ini kan nafsu makan daya tahan tubuh ini untuk kami-kambing subscriber jauh-jauh langsung ngambil ke petani berapa lagi nih ini baru lima baru lima set sembilan lagi tuh nyuntiknya disitu set yang ada dagingnya bos ini nggak boleh kena-kena tulang nggak boleh kena tulang ini ya boleh yang penting jangan ini aja ini cari utamakan yang ada daging lebih lebih bahannya lebih sekarang di atas apa namanya disinilah ini lokasinya belikat nah ini kat sini kan lebih daging lebih ada nih di atas dikat itu nyuntiknya dari atas ke bawah gitu ya basing dari dari mana aja yang penting masuk ke yang yang bagus simetris simetris oke ya bisa Hai ya ya the best oke awas kecepat awas kecepat bc 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 cek 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 ndaa kita pindah ke yang sebelah sini ini masih satu ini kalau umurannya rata-rata tujuh bulanan 7 bulan 8 bulan lah yang ini 8 bulan ini root harga root rutan peranakan sendiri ini itu sama emasnya ini mas jadengan siapa mas namanya Mas Ubaidilah Mas Ubay ini dari mana mas jadengan mas dari GPM Gunung Madu Gunung Madu Gunung Madu itu masih Lampung mana Lampung Timur apa Lampung Tengah mas oh udah masuk Lampung Tengah ya oh ini sebagai pemula ini beli langsung 15 ekor 1 pejantan ya di rumah udah disiapkan ini mas kandang gitu udah ada kalau kandang mas udah ada udah siap kalau kandang ukuran berapa itu ukuran 64 6 x 4 lebarnya 4 meter iya oh ini rencananya breeding kalau penggemukan gitu enggak enggak udah penggemukan belum belum saatnya belum saatnya iya pokoknya breeding ya senangnya breeding ya ini pemula ya pemula mas pemula langsung breeding gitu oke ini idenya dari mana mas jadengan mas kok bisa seneng sama ternak kambing gitu ya liat-liat youtube aja seneng liatnya liat-liat youtube oh youtube miss one channel bukan itu mas iya miss one channel tentunya berarti youtube saya ini bisa ini ya memberikan apa bukan promosi lah inspirasi inspirasi ya inspirasi dalam usaha ternak kambing tapi sebelumnya udah dipikirin belum kalau hasilnya itu ternak kambing ini gini gini gitu ya alhamdulillah udah udah ya udah dipikirlah tapi kalau dari pengalaman dulu udah pernah ternak kambing belum udah kalau dulu kambing rambon kacang rambon kacang oh sekarang naik tingkat ini naik tingkat naik tingkat kapannya lebih bagus ini lebih bagus lagi ini perjalanan berapa berapa jam kan anumas dari ini tadi berangkat dari rumah jam 6 sampai sini jam 12 sampai sini jam 12 ya berarti ini kalau pulangnya nanti bisa malam nggak sampai malam nggak nyampe kayaknya maghrib udah nyampe rumah maghrib udah nyampe rumah terus dapet ide idenya ini dari siapa ide dari sendiri apa ngikut-ngikut temen gitu oh udah tadi ya dari ini ya inspirasi dari Miss One Channel gitu ya oke lupa saya oke mas terima kasih ya sudah main ke tempat saya ini ke kandangnya kandang rojak mudah-mudahan ternak kambingnya sukses dan juga tambah berkah dari usaha ternak kambingnya ini oke nah kalau mungkin buat pemula yang masih apa ya masih keruki ataupun tak takut untuk melakukan penyuntikan karena suntik jarum suntikannya ini kan khusus manusia sebenarnya ada yang khusus buat kambing itu ada ada pembatasnya nah ini bisa juga seperti ini ini penutupnya ini ini kan penutup ini ini dipotong ya segini ini ada ada batasannya ini nah ini ini dipotong segini nah nanti kalau ini dipotong ini kan bisa menjadi pembatas jadi mentok kalau ditancapkan gitu ini akan mentok gitu jadi gak sampai kalau walaupun sekuat tenaga itu gak sampai masuk semua gitu jadi ada pembatasnya seperti ini nah ini nanti yang dimasukkan ke dalam sepetnya seperti ini nah ini kalau dilepaskan seperti ini nah ini kalau dilepaskan jarumnya seperti ini nah seperti ini nah nanti kalau sudah dipotong kalau disininya sudah dipotong pun dimasukkan dimasukkan lagi dalam posisi seperti ini jadi nanti yang kelihatan itu ujungnya jarumnya aja yang kelihatan yang keluar jarumnya gitu jadi ini sebagai pembatasnya segini ini kelihatan disini kalau misalnya mau memotong itu ada ada apa tandanya atau segitu jadi seperti itu selamat menikmati selamat menikmati